Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel FreeverseNet Sahabat subscriber, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan dilancarkan riskinya Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Bagaimana cara memasukkan font ke dalam aplikasi PeaceLab Dengan cara mendownload terlebih dahulu di Google Chrome atau browser lainnya Namun sebelum lanjut ke video tutorialnya Bagi kalian yang belum support channel ini Like video ini, share ke media sosial kalian Dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kami Oke sahabat subscriber, langkah yang pertama Kita masuk ke Google Chrome dulu Untuk mendownload font yang akan kita masukkan ke aplikasi PeaceLab nya Kemudian kita ketikan saja disini font untuk PeaceLab Di web da font ini Sudah banyak sekali font yang banyak jenisnya, banyak macamnya dan juga dengan model yang berbeda-beda Dan tentunya gratis sahabat subscriber Langsung saja kita klik da font Nah disini banyak sekali contoh font yang bisa kita download secara gratis Langsung saja kita cari font yang ingin kita download dan yang kita inginkan Misalkan saya ingin ambil contoh yang ini Komigo Kita geser ke kanan Kemudian klik download Nah jika download yang sudah selesai Nah kemudian kita masuk ke file manager Kemudian nantinya pasti akan masuk di file terbaru Kita refresh terlebih dahulu Nah disini ada unduhan terbaru yaitu Komigo dengan format zip Yaitu font yang baru saja saya download Kemudian untuk saran saya Kita pindah terlebih dahulu Tempat dari font yang kita download ini ke tempat atau folder yang khusus font Nah disini saya sudah membuat folder di dalam HP saya Kemudian kita pindah Kemudian kita pindah Ketempat khusus font Nah disini font Font baru Kemudian kita tempel Nah disini Font Komigo yang tadi itu kita ekstrak terlebih dahulu Agar nanti bisa dideteksi pada aplikasi Pixelabnya Kemudian ekstrak disini Sampai menjadi folder biasa Dengan bukan format zip atau RAR Seperti sebelumnya Oke setelah itu kita masuk di bagian font Nah untuk font yang berada di subagian kiri ini Adalah font bawaan dari aplikasi Pixelab Kemudian yang bagian tengah untuk MyFont ini adalah Font yang kita download secara manual Kemudian kita masukkan secara manual ke aplikasi Pixelab Caranya adalah memasukkan file yang sudah kita download berupa font Komigo tadi itu Dengan cara mengklik gambar folder sebelah sini Kemudian kita cari font baru foldernya Kita pilih Komigo Nah untuk font yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Pixelab hanya yang berformat TTF Kita pilih Kemudian add directory Oke sudah masuk ya sahabat subscriber Ini font Komigo yang kita download di google Dan masih banyak font-font yang bisa kita download dan kita masukkan ke dalam Pixelab sesuai dengan selera font yang kita inginkan Oke sahabat subscriber demikian tutorial cara memasukkan font downloadan atau font yang sudah di download ke dalam aplikasi Pixelab dengan menggunakan HP atau Smartphone Terima kasih sudah menonton video ini Baik kalian yang belum support channel ini Like video ini, share ke media sosial kalian Dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh